Ya, setelah jamaah selesai melaksanakan sholat juhur, maka posisi jamaah itu sudah memakai-pakaian ikhram. Jadi jamaah sudah memakai-pakaian ikhram, dan setelah itu jamaah mendapatkan makanan atau konsumsi untuk makan siangnya, nanti akan diberikan konsumsinya itu di bis masing-masing. Jadi sebelumnya, koper-koper dan juga tas tenteng jamaah itu dimasukkan ke dalam bagasi bis, maka kemudian setelah bagasi bisnya sudah masuk, bagasi masuk kami, koper jamaah itu sudah masuk, dan tas tentengnya juga sudah masuk, maka setelah selesai melaksanakan sholat juhur, jamaah juga sudah mendapatkan nanti makan, ditaruh di bisnya, maka jamaah bisa siap-siap untuk berangkat menuju Bir Ali, dan nanti kemudian setelah ambil mikot, mereka berangkat menuju Mekah. Antisipasi koper-koper atau barang yang tertinggal gimana Pak? Ya kalau nanti ada barang yang tertinggal atau tidak muat di bagasi jamaah atau di bagasi bis jamaah, maka kita petugas menyiapkan mobil truk, menyiapkan mobil truk untuk pengangkutan bagasi atau juga pengangkutan koper yang tidak terangkut. Begitu juga kalau ada jamaah yang tertinggal, maka kita juga akan siap menyusulkan jamaah bersama dengan ke Mekah. Terima kasih telah menonton!